Jumlah tenaga kesehatan di Indonesia yang gugur karena virus corona masih terus bertambah, baik dokter maupun perawat. Disampaikan tim mitigasi Ikatan Dokter Indonesia tercatat sudah 136 dokter meninggal dunia karena COVID-19. Dari data ini, Jawa Timur menyumbang kasus kematian dokter terbanyak. Total ada 32 dokter gugur karena virus ganas tersebut. Lalu menyusul di bawah Jawa Timur ada Sumatera Utara dengan 23 dokter dan BKI Jakarta dengan catatan 19 dokter meninggal dunia. Hal ini sebelumnya juga sudah diingatkan Ketua Satgas COVID-19 Letjen TNI Doni Monardo. Ia menyebut ini menjadi peringatan bagi seluruh pihak bahwa dokternya meninggal bukanlah yang langsung berhadapan dengan pasien. Doni menyebut mereka mayoritas ditularkan oleh pasien yang tergolong orang tanpa gejala. Oleh karena itu, ia pun meminta masyarakat tetap patuh protokol kesehatan sehingga penularan bisa terkendali. Tim Liputan, Berita Satu, Jakarta Ya, pemirsa hingga saat ini sudah ada 136 dokter dan 100 perawat yang gugur karena COVID-19. Gugurnya para tenaga kerja medis ini sangat disayangkan ya mengingat pandemi COVID-19 ini masih terus berlangsung. Nah, untuk membahas hal tersebut, pemirsa bersama kita saat ini telah bergabung dengan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Dr. La Daeng M. Fakih dan Pakar Kesehatan Masyarakat Satgas COVID-19, Prof. Hasbuloh Tabrani. Selamat siang, Bapak-Bapak. Selamat siang, Dr. Daeng. Selamat siang, para pemirsa. Siap, Prof. Hasbuloh. Selamat siang, Pak. Dr. Daeng saat ini update kondisi terkini, nakas di masa pandemi kami terima pada 15 Oktober, dua hari lalu. Ini terakhir yang kami terima ada 136 dokter gugur. Nah, ini bagaimana sekarang, dok, tanggal 17 Oktober ini? Ya, yang kami terima memang terakhir angka 136 dokter. Dan sebenarnya kami sudah lama nih, wanti-wanti ya, waktu baru ada kabar keempat meninggal di awal-awal, kita sudah sampaikan itu ke pemerintah ya, waktu itu ke Kementerian Kesehatan khususnya, bahwa dokter ini atau tenaga kesehatan secara keseluruhan itu perlu dilindungi, bahwa bahkan kami bersama, kalau nggak keliru, lima itu, organisasi profesi kesehatan, itu mengeluarkan apa ya, semacam pernyataan sikap gitu, bahwa harus ini kawan-kawan yang bekerja harus dilengkapi oleh APD yang cukup dan APD yang standar. Karena pada waktu itu, kita tahu ada kesulitan APD yang tersedia di rumah sakit. Tapi waktu itu kita dibully itu, lima OP dibully, katanya untuk menggerakkan demo untuk tenaga kesehatan mogok. Padahal tidak, kita ingin petugas kesehatan itu terlindungi dan ternyata ya memang sampai sekarang masih terus bertambah. Itu Mas Roland. Baik, jadi sejauh ini masih sama seperti dua hari lalu begitu ya Pak, ada 136 dokter gugur dan seterusnya. Nah, dengan kondisi saat ini, Pak Daeng, ini apakah SDM NAKES yang tersedia di seluruh Indonesia ini sudah cukup untuk menangani pasien? Ya, sebenarnya begini, di kita itu ada istilah DPJP ya, dokter penanggung jawab pasien. Itu untuk kasus COVID ini karena infeksinya di, utamanya di saluran pernafasan, maka yang dikatakan dokter penanggung jawab pasien itu yang pertama adalah dokter spesialis paru. Yang kedua, dokter penyakit dalam yang konsultan paru. Kemudian dokter anak yang konsultan paru. Kemudian kalau gawat begitu, itu diperlukan dokter anak tesi biasanya pada saat pasien itu dirawat di ICU. Nah, dari dokter-dokter yang saya sebut, itu se-Indonesia mungkin hanya berjumlah sekitar 6.000 sampai 7.000 orang totalnya. Hanya 6.000 sampai 7.000 orang, baik. Ya, sehingga memang dengan kasus yang bertambah seperti sekarang sudah di atas Rp338.000 dan terus ini bertambah, kita tidak tahu kapan ini puncaknya. DPJP yang dimaksud memang kita khawatir tidak mencukupi. Karena itu memang kalau kita di internal ikatan dokter, kita meminta seluruh dokter itu melatih dirinya untuk bisa menangani COVID-19 ini. Karena khawatir ada skenario buruk bahwa ini terus bertambah, DPJP yang dimaksud itu tidak mencukupi, maka dokter-dokter yang lain bisa membantu. Sekarang sudah mulai nih, relawan-relawan kan sudah kita kerahkan ya. Total itu sudah di atas 1.000 relawan dokter ya, yang kita masukkan ke rumah sakit Wisma Atlet, ke beberapa rumah sakit Pemda ya. Termasuk di Jawa Timur itu kan, Sutomo, akhirnya juga kita masukkan relawan 25 dokter itu, relawan medis ya. Jadi artinya Anda mau bilang bahwa ini masih kurang seperti itu ya dok ya? Nah kes kita. Kalau mengandalkan DPJP yang saya sebutkan, itu pasti akan kurang. Oleh karena itu kami di internal mendorong seluruh dokter melatih dirinya untuk bisa menangani COVID-19. Yang kedua memang kita minta ke eksternal ya, di luar ikatan dokter itu. Terutama pemerintah dan satgas itu ya dokter yang ada ini ya disayang-sayang gitu. Deman-deman supaya tidak gampang tertular yang kemungkinan bisa menyebabkan dokter ini kugur. Baik, baik. Atau petugas kesehatan. Jadi selain dokter paru, dokter datar yang lain, seenggaknya diberikan apa ya, ada keterampilan khusus juga untuk bisa menangani pasien COVID. Nah ini dokter Daeng, ini saya mau mengutip perkataan dari Wakil Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Ari Kusuma Yanuarto. Nah ini katanya ini sudah ratusan tenaga medis dan tenaga kesehatan di Indonesia meninggal dalam tugas pelayanan yang terpapar COVID-19. Ini adalah situasi krisis dalam pelayanan kesehatan saat ini. Nah apakah kondisi ini memang sudah sedemikian krisis begitu dok, kondisi pelayanan masyarakat saat ini? Yang dimaksud situasi krisis itu karena kita yang tersedianya sedikit itu terus berkurang karena banyak kawan-kawan yang gugur dan kawan-kawan yang terinfeksi kemudian apa istilahnya di isolasi ya. Tetapi situasi pelayanan sekarang ini meskipun sempat ya, meskipun sempat itu melampaui kapasitas kemarin, sudah didorong penambahan kapasitas termasuk ketersediaan tenaganya. Tapi itu sekali lagi kalau ini dibiarkan terus, maka situasi krisis kekurangan tenaga ya yang dimaksudnya, apakah itu yang gugur maupun yang kemudian terinfeksi dan dia kemudian di isolasi tidak bisa melakukan pelayanan lagi, ini akan terus bertambah kalau tidak terlindungi dengan baik. Baik, selanjutnya saya mau beralih ke Prof. Hasbulo. Ini Prof, ini bagaimana tanggapan Satgas terkait dengan banyaknya nakes yang gugur ini? Nah, apa langkah yang akan dilakukan? Saya kira dari segi pengendalian COVID, langkah harus mempercepat penurunan kasus dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, kepatuan masyarakat terhadap paling tidak 3M itu. Yang itu yang paling penting buat dilakukan. Tentu saja kalau buat teman-teman tenaga kesehatan, pemerintah akan menyediakan alat-alat pelindung diri. Karena masyarakatnya penularan itu dapat terjadi kalau di dalam klinik, di tempat kerja, itu adalah sebuah kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Oleh karena itu, perlu dirindungi. Saya kira itu sudah cukup banyak disediakan. Di samping itu juga ada program jaminan kecelakaan kerja yang menjamin tenaga-tenaga kesehatan. Artinya sebelumnya memang masih kurang begitu ya Prof ya? Dan saat ini mau ditambahin lagi seperti itu? Kalau jaminannya sudah ada sejak lama. Kalau supply, saya sudah beberapa kali turun ke beberapa daerah dan mendapatkan bahwa teman-teman di rumah sakit umumnya mendapat cukup APD, yaitu mencegah. Nah yang sulit adalah kalau di luar rumah sakit, di luar klinik, ini agak sulit untuk menjamin bahwa para tenaga kesehatan bisa terhindar. Karena memang bisa jadi di luar itu tidak menggunakan proteksi yang cukup. Nah yang penting dipahami adalah kasus di Indonesia memang terus naik Oleh karena sebagian masyarakat kita tidak disiplin, bahkan tidak percaya kalau ini COVID-19. Bahkan ada isu-isu yang menyatakan, saya pergi ke beberapa daerah, masyarakat bilang ini proyeknya orang kesehatan. Jadi masih banyak yang bikin begitu ya Prof ya? Nah ini yang bikin sulit ya. Ada isu-isu yang dilontarkan, yang seolah-olah ini proyeknya orang kesehatan supaya ngetes, supaya sebelum diperiksa atau dioperasi harus periksa COVID test, PCR atau swab test. Yang begini-begini yang membuat menjadi kisru. Bukannya mencegah bahwa kita mesti pahamin jumlah tenaga dokter tadi yang fokusnya kepada pelayanan COVID sekitar 6 ribu orang. Sekarang kasus yang aktif, yang aktif artinya yang ada dalam perawatan, itu sekitar 67 ribu. Masih terhandle sekarang, masih bisa tertangani. Tetapi kalau kita tidak disiplin, tentu saja kasus bisa naik luar biasa tinggi. Kasus di kita ini relatif masih rendah, dan bisa naik terus. Kalau kita lihat grafiknya di Indonesia, jumlah kasus harian naik terus. Nah, nanti kepada masyarakat kami harapkan menyadari bahwa kalau mereka tidak berperilaku sehat, mencegah diri, ini akan menimbulkan bahaya buat diri sendiri dan juga buat orang lain. Kenapa? Karena tenaga kesehatannya cuma terbatas. Kita nggak bisa memproduksi dokter kayak memproduksi masker. Sekarang ada 6 ribu, minggu depan kita produksi jadi 12 ribu bisa cukup. Nggak bisa, karena nggak bisa menggunakan mesin. Nah, kalau jumlah pasiennya terlalu banyak, dokter tidak mampu mengobatin, yang rugi kita sendiri, yang rugi masyarakat sendiri. Oleh karena itu, marilah kita cegah, jangan sampai memberatkan para dokter yang sudah kewalahan dalam 7 bulan terakhir ini. Jangan sampai terus-menerus kewalahan, tenaga mereka juga terbatas. Kalau makin banyak yang meninggal, makin sedikit jumlah dokter yang bisa menanganin. Karena kita nggak bisa produksi. Itu yang dilakukan oleh pemerintah untuk bersama-sama menjaga COVID dan juga melindungi para tenaga kesehatan dan sampai terjadi korban lebih banyak. Baik. Prof. Hasbulo dan Dr. Roldeng, kita akan kembali lagi usai jeda. Dan pemerintah kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Langsung saja akan segera kembali.